assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Faisan di channel ikhsan petani muda dan channel ikhsan petani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini tentunya dalam keadaan sehat mudah mudahan dan selalu diberi kelancaran dalam jalan rizki dan mudah mudahan tentunya diberi rizki yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini Faisan sedang berada di lahan Faisan ini lahan Faisan yang kemarin disini Faisan budidaya ini ya CMK Genio CMK Genio yang kemarin sudah Faisan update semua dari lahan sampai masa panen sampai panen terakhir kemarin teman teman sudah Faisan update dan di kesempatan video kali ini yaitu proses pembongkaran pembongkaran CMK Genio ini teman teman ini terakhir kemarin di petikan yang ke 27 ya di petikan yang ke 27 dan ini proses pembongkarannya dilakukan oleh Skibes itu ada Bamingun yang membantu Faisan di setiap harinya jadi pembongkarannya ini agak lumayan teman teman karena juga apa namanya tanamannya akarnya juga sangat susah sekali maksudnya seperti ini jadi memang sangat kalau yang masih hidup maksudnya ininya masih subur sekali teman teman akarnya memang sangat menjalar kemana mana memang tanamannya tumbuh subur seperti itu waktu itu ya jadi memang kemarin dari kawan kawan semua banyak yang ditanyakan bekas tanaman capek ditanami apa seperti itu ya jadi untuk lahan ini baru Faisan bongkar teman teman ini tepatnya tanggal 17 17 April ini di bulan Ramadan masuk di tanggal 25 sekarang ya 25 Ramadan kalau tidak salah teman teman ya pokoknya tepatnya tanggal 17 April 2023 ini belum Faisan bongkar ini baru Faisan bongkar mungkin nanti untuk proses penanamannya nanti di bulan syawal insya Allah itu pun kalau sempat ya ini karena masih baru dibongkar belum dikasih kapur dolomit dan pupuk dasar selanjutnya pokoknya nanti ya insya Allah bongkar akan update dan ini niatnya Faisan akan tanami timun teman teman ditanami timun untuk lahan ini nanti insya Allah Faisan akan update karena memang di bulan bongkar juga kegiatan terbatas teman teman jadi memang ya Faisan belum oleh lahan belum Faisan bereskan nanti kalau sudah Faisan bereskan nanti nanti berjenakan-kenakan tanami timun ini seperti itu ini tanaman lahan Faisan ini ini nanti baru dibongkar kita gulung kita buang untuk tanaman cabainya nah ini juga dari kawan-kawan kemarin juga di kolom komentar banyak yang bertanya pokoknya pokoknya kalau bekas tanaman cabai itu mau ditanami cabai lagi teman teman itu saran Faisan jangan tanpa oleh lahan ya kalau mau ditanami cabai lagi gak apa-apa yang penting ini dibongkar terlebih dahulu dicangkul lagi untuk bedengannya dibersirkan disetarilkan dikasih kapodolom itu buk dasar dan juga dekomposer juga itu harus teman teman karena kalau tanamannya satu jenis ditanami cabai ditanami cabai lagi itu biasanya satu kurang maksimal yang kedua itu penyakitnya itu mudah sekali karena memang yaitu tanamannya satu jenis yang baru ditanami cabai ditanami lagi penyakitnya masih dalam bedengan dan juga mulser dan juga di area lahan ini teman teman makanya saran Faisan kalau mau dicapai lagi ya kita olah lahan lagi kita canggul lagi kita bongkar kita kasih buk dasar kita semprot dekomposer dan juga kapodolom dan lain lain teman teman itu kalau Faisan itu juga kemarin dari kawan-kawan bertanya yang seperti itu ya jadi alangkah bagusnya kalau tanaman bekas sahabat itu ya ditanami tanaman yang lain jangan yang satu jenis nah ini pun saran Faisan juga kalau tanaman yang bukan rambat seperti ini bagusnya itu ditanami ganti yang tanaman rambat ya jadi bekas ini ini tanaman rambat harus bagusnya ditanami tanaman rambat seperti limun pariah gambas KCP buncis dan juga pokoknya tanaman rambat lainnya teman teman kalau mau ditanami terong itu juga hampir sama penyakitnya ada layunya ada antraksena ada juga busuk batangnya itu hampir sama penyakitnya dengan nanaman cabai ini makanya paling bagus itu adalah menggunakan apa ditanami tanaman rambat ya seperti yang sudah tadi berkatakan HCP puncis aparia gambas timun dan juga tanaman rambat lainnya teman teman itu paling bagus seperti itu ya intinya seperti itu karena kemarin juga dari kawan kawan punya yang bertanya jadinya bisa menjawab untuk proses penanaman tanaman cabai paling bagus ini juga lebih irit nanti mungkin dikasih pupuk dasarnya di lubangnya saja dikasih pertama tentunya kapur dolomit kapur dolomit selatang kapur dolomit beli pupuk dasar baru ditanami ini juga proses pembongkarannya juga langsung digemburkan sekalian biar tidak proses dua kali teman teman ya jadi ini memang sangat keras sekali jadi ditusutur dulu untuk di media tanamnya baru dicabut itu digemburkan sekalian biar nanti proses penanaman selanjutnya tidak usah digemburkan lagi akarnya memang sangat luar biasa sekali teman teman ya digemburkan sekalian ini seperti itu kalau untuk informasi harga CMK di daerah Paisan memang sekarang di angka sekitar 15 ribuan teman teman untuk CMK kalau untuk CMB malah di angka sekitar 10 ribu kalau CRM jabai rawit merah kemarin teman Baisan panen harga 25 ribu per kilo kalau CRM seperti itu nah itu teman temannya yang biasa bahas ini juga menjawab jadi kawan-kawan bertanian kawan-kawan semua jadi lahan ini belum Baisan tanami belum Baisan tanami dan disini Baisan baru bongkar dan insya Allah untuk perus penanaman nanti di bulan syawal kalau sempat itu juga pertanyaan yang kedua yaitu adalah tanaman yang paling bagus setelah tanaman capek itu yang pertama jangan ditanam capek kembali tanpa olah lahan tanpa olah lahan terus yang kedua paling bagus yaitu ditanami diganti dengan tanaman rampat seperti timun ACP puncis oyong gambas dan juga tanaman rampat yang lainnya itu paling bagus dan paling rekomendasi teman teman seperti itu oke dan mungkin untuk yang belum lihat budidai dari awal untuk lahan ini dari kawan-kawan bisa lihat di playlist yang judul kmk jenio disitu disitu ada semua teman-temannya dari olah-olahan pemirian pupuk dasar pemirian kapur dolomit dan juga semuanya komplit tinggal dilihat dan dipelajari satu per satu dan share juga videonya jika ada yang bermanfaat agar nanti bisa bermanfaat bagi para petani pemula tentunya teman-teman oke bukan hanya itu yang bisa saya nampaikan teman-teman subscribe like juga dukung channel petani muda bagi yang sudah dukung dan sudah subscribe selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancahan dan mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman amin oke jadi cukup sekian dari pesan selamat datang berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh